Naiknya harga beras menurut perumbulok disebabkan rantai pasokan beras dalam negeri terganggu akibat banyaknya bencana banjir dan cuaca buruk di wilayah Jawa Tengah yang merupakan daerah penyangga beras. Dan ini menyebabkan pasokan beras lokal di pasaran langka. Saat ini stok cadangan beras menunggu panen padi petani ditambah pasokan beras impor sehingga stok mencukupi dan harga beras tetap bisa stabil. Hanya saja musibah datang dan kemudian terjadi banjir dan beberapa daerah bukan hanya di kemiring dan beberapa daerah yang lain juga rusak yang tidak bisa panen sehingga berganggu kembali. Padahal kita sekarang sedang membutuhkan panen dari dalam negeri, panen dari para petani dan nanti kemudian digiring dengan pengusaha swasta untuk mengisi pasar-pasar kita yang sedemikian sehingga kemudian nanti harga beras itu bisa lebih stabil, bisa kembali normal. Harga beras di pasar tradisional kota Bandung, Jawa Barat cenderung stabil dibanding hari-hari kemarin. Meski beras belum menyentuh harga normal, sekarang beras premium masih di angka Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Naiknya harga beras premium memengaruhi pembelian. Warga kini lebih memilih membeli beras medium atau bulog dibanding beras premium karena kenaikan harganya masih terjangkau. Jawa Barat cenderung stabil sih dari harga kemarin, tapi sekarang mau, kayaknya bentar lagi agak turun deh kayaknya. Sekarang yang premium berapa? Premium masih di angka Rp17.500 sampai Rp18.000. Yang medium Rp17.000 sampai Rp16.000 gitu. Medium. Yang medium termasuk yang bulog gitu. Masih banyak peminatnya gitu. Untuk stok sekarang gimana Pak? Stok beras sekarang lumayan lah agak, gak seperti kemarin-kemarin banget gitu ya, susah banget. Sekarang mah udah mulai lancar lah pasokannya dari daerahnya ya.